Oke, nah hari ini ada teman-teman dari UTA, Universitas 17 Agustus 1945, kemudian ada dari YSTN juga, udah pernah masuk semua ya? Coba nih dari mana aja? Saya belum kenal. Mungkin dari tadi yang PKP dari UTA kali ya? Yang Melina? Iya, Pak Dari UTA. Dari UTA ya. Kak Reni dari mana, Kak Reni? YSTN. YSTN ya, iya. Yaudah, sambil berjalan aja kali ya, nanti mungkin rekordnya di-share ke grup. Kalau misalnya ada yang belum, ada yang belum, yang gak sempat join. Sudah kelihatan teman-teman slide-nya? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, program belajar penjauhkai. Nah, dalam hal ini kita udah batch ke-8, penjauhkai ini membantu mempersiapkan teman-teman untuk menghadapi UTA. Nah, sedikit tentang ucahkai merupakan bimbingan belajar calon apotekar dan merupakan sebuah komunitas para akademisi farmasi dan apotekar yang secara sinergis membentuk karakteristik keilmuan dan kompetensi dalam pemahaman menuju persiapan UTA. Jadi, kita bimbingannya fokusnya untuk mempersiapkan teman-teman untuk menghadapi ucahkai, kemudian kita juga ada komunitas akademisinya juga. Nah, sekilas tentang ucahkai, sejarahnya mungkin yang pertama kita mulai dari 2019 dari UHAMK, kemudian 2020 berkembang ISTN, UIN, kemudian 2021 makin banyak lagi. Jadi, ini secara online, sisa yang di luar Jakarta, kemudian 2022 kemarin itu lebih banyak lagi ya teman-teman. Jadi, dari mulai studen empat orang di UHAMK sampai kurang lebih 600 student sampai saat ini. Terus, dari kenapa di UHAMK? Karena mentor pertamanya yang menulis inisiasi itu dari UHAMK pertama, alumni-alumni UHAMK. Gitu. Terus, kenapa harus di ucahkai? Jadi, banyak mengutuskan calon apotekar di Jakarta, kemudian harganya relatif terjangkau dengan kapasitas mentor yang memukau. Humble dalam mendidik sehingga tidak membosankan, jadi tidak monoton dan tidak satu arah pembelajarannya, dan tidak textbook ya ketika menerangkan lebih banyak pada penerapan bagan-bagan. Kemudian, dihimpun dalam sebuah paguyuban menjadi network untuk profesi. Kemudian, cerdas dalam mendidik dan jelas dalam mengajar. Nah, ini untuk teman-teman yang dari ISTN kan dia, teman-teman ini baru ya, baru masuk apotekar lah, baru mulai. Nah, dari Wujauka itu ada program untuk bimbel di awal gitu. Nah, pertama mungkin teman-teman yang harus dipahami sedikit ya, perkulian di awal itu belum padat, dan rata-rata hanya mata kuliah-mata kuliah teori aja. Kemudian, kalau bimbel di periode akhir itu, waktunya terlalu mepet. Jadi, teman-teman nanti sebagian besar itu digunakan untuk PKPA. PKPA rata-rata kan lada yang lima sampai enam bulan. Nah, itu biasanya selesai itu sebulan atau dua bulan menjelang UK ya biasanya. Atau beberapa kampus itu kayak gitu. Jadi, kalau yang kemarin itu, mereka ada yang baru selesai di Desember, kayak gitu. Jadi, mereka baru mulai tanya-tanya di Desember, Januari. Sedangkan untuk program belajar pejuang UK itu kurang lebih tiga bulan. Jadi, seminggu sekali pertemuannya di weekend. Karena biasanya kan Senin sampai Jumat itu teman-teman kuliah, ataupun PKPA, ataupun ada yang kerja kan. Biasanya weekend itu baru free lah gitu. Mentor-mentornya pun seperti itu. Jadi, kita fokusnya di weekend, Sabtu atau Minggu. Nah, teman-teman selain mempersiapkan PKPA, juga ada persiapan untuk kompre dan OSCE. Jadi, kalau misalnya di babat habis terakhir, di periode-periode akhir, itu teman-teman bakalan banyak banget belajarnya. Kayak gitu. Makanya kita menyarankan di awal untuk UK-nya. Nah, untuk teman-teman yang di STN, bayar sekali bimbelnya dua kali. Yaitu, maksudnya, jadi kalau misalnya teman-teman ikut bimbel pejuang UK, sekarang nih misalnya di periode awal ini, teman-teman nanti misalnya ikut di Maret, misalnya, ataupun di April-May. Nah, nanti di bulan Oktober sama November, itu teman-teman bisa ikut lagi bimbelnya pejuang UK. Tapi nggak perlu bayar lagi gitu. Jadi, teman-teman cukup bayar sekali di awal, bimbelnya dua kali. Pertama, ya ini di periode-periode awal untuk penerimaan materi, pematangan materi, untuk pemahaman, nanti kalau di akhir, untuk pematangan materinya. Karena kurang lebih kan, biasanya untuk update materi itu, dari setiap periode UK itu nggak terlalu jauhkan dari update-update soal-soalnya. Biasanya nggak terlalu jauh. Kayak gitu. Paling cuma update. Mungkin dari, apa namanya, kemenkesnya aja gitu, PMK-PMK-nya. Kayak gitu. Tapi, biasanya sih, kalau yang baru-baru, tergantung dari penerapannya, PMK-nya, apakah sudah diterapin semua di Indonesia misalnya. Kayak gitu. Nah, udah. Nah, waktu belajarnya, kalau untuk offline, di hari minggu, kita fokus di hari minggu, jam 8 atau jam 9 sampai siang. Nah, untuk online, biasanya, di Sabtu atau Minggu. Waktu belajarnya kurang lebih 4 jam. Jadi, kalau untuk online, biasanya dibagi 2 sesi. Sesi 1 dan sesi 2. itu biasanya di, 2 jam 2 jam lah. Entah, sesi 1-nya di hari Sabtu, entah di hari Minggu langsung. Kayak gitu. Dibagi 2, biar nggak, biar nggak bosan lah gitu. Kayak gitu. Terus, nah, ini untuk mentor-mentor kita. Ada Kak Fitri, nanti yang akan, memaparkan materi, untuk pada malam hari ini. kemudian, Kak Gunawan, Kak Haikal, Kak Nava, Kak Tami. Nah, ini untuk teknologinya. Untuk testimoninya, kurang lebih, mentor-mentor itu, super sabar dalam, mengajar, kemudian, menjelaskan materi, mudah untuk dipahami. kemudian, selalu menjawab pertanyaan, di luar jam les-nya. Kemudian, asik dalam, berdiskusi. Nah, ini untuk, dokumentasi. Untuk di Jakarta, ada di, Duren Sawit, kemudian di Depok, ada, dekat ISTN, kalau Duren Sawit, dekat UAMK, lalu ada di Jakarta Utara, juga ada, di, apa, di Jakarta Utara ada. Nah, itu untuk menjangkau, teman-teman yang di, UTA. Nah, ini untuk yang, kelas online-nya. Nah, untuk paket belajarnya, kita buka untuk harga normalnya, 1,2. Untuk kelas offline, lalu online-nya, di 8,5. Nah, itu apa saja yang didapat? Pertama, 12 kali pertemuan materi, kita ada 12 kali, udah 12 pertemuan, untuk materi klinis, dan teknologi. Kemudian ada 8 kali pertemuan, untuk pembahasan soal, jadi bahas-bahas soal, aja fokusnya. Kemudian, ada kelas juga, untuk offline, untuk online, menggunakan Zoom Meeting. Untuk kapasitas kelas, kurang lebih, sekian, 13, 15, 20, sampai 25. Kemudian, tryout-nya, kita, 3 kali. Kemudian, ada pre-test, post-test sebelum pertemuan belajar. Kemudian, ada buku cetak, dan buku soal, buku modul cetak, dan buku soal, cetak. Kemudian, rekaman video belajar. Ada literatur online, dan buku sakon online juga. Nah, untuk promonya, disini, kalau yang publis itu kan, sekarang udah 1,1 ya, untuk offline. Sekarang, kalau untuk dalam hal, presentasi-presentasi kayak gini, itu 1 juta, untuk offline. Nah, untuk online-nya, 6,5. Nah, kalau teman-teman, mungkin ada kendala biaya, ataupun, pengen paket hemat, itu 300 ribu, teman-teman, untuk online. Nah, bedanya, modul dan buku soal itu, menggunakan e-book. Jadi, nggak cetak, nggak dicetak bukunya. Sesanya sama. Nah, booking kelasnya cuma 100 ribu, jadi teman-teman, bisa lebih, hemat lah. Nggak, nggak beban, membebani, sisanya bisa, di, kicil, sampai lunas. Kayak gitu. Nah, terus, apabila mungkin teman-teman, pengen daftar, cuma mau, booking-nya nanti, di akhir bulan, mungkin nunggu gajian, ataupun, nunggu, nunggu kiriman uang, misalnya, itu bisa daftar dulu. Nanti bisa hubungi, hubungi saya aja gitu, di grup kan ada, nomernya. Nah, nanti daftarnya, ada link khususnya nanti, saya share di grup, ataupun di, di chatbox. Mungkin di grup aja kali, biar nanti nggak ganggu. Nah, ini nomer saya, ada di grup juga. Kemudian, ini sosial medianya, ada di Instagram, Facebook, TikTok ada, LinkedIn juga ada. Nah, itu dia. Sekian presentasinya. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, nanti bisa, chat, atau DM, langsung, ke nomer saya, di WhatsApp, ataupun bisa via grup. sukses aja berarti. Oke. Suka. Sudah banyak. Oke, terima kasih teman-teman, udah dengerin presentasinya. sementara, ke feed-nya. Mungkin sambil nunggu, ke feed-nya ada yang mau ditanyain dulu, terkait, pemaparan yang sebelumnya. teman-teman, PKPA-nya di mana? Kamelina di mana, Kak? Dari Jakarta? Apa, peluang daerah? Jakarta Selatan. Ada yang keluar kota, Kak? Kalau Kak Dina, di mana, Kak? Kak Dina, F, pada Tindo. Di Jakarta, Kak. Sama Melina. Sama. Kalian dari ISTN, kelas ini kelas berapa, Kak? Kelas apa? A, B, C, D, E. Siapa tadi, Kak Insya, ya? Atau, Minda dari ISTN, kelas siapa, ya? Kelas A, Kak. Kelas A, ya? Bintar, Kak. ke feed-nya, baru pulang kerja juga. Beliau tadi, dari UMY, kelasannya, tahun, 2022. Saat ini, dia tinggalnya di Bali, soalnya. Beda satu jam. kalau ada yang mau ditanyain, boleh, Kak? Tanya-tanya dulu. 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 Terima kasih. 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 terima terima Dengan batas usia. Kita beralih di kotak yang warnanya pink ini. Bagaimana cara kita untuk mengetahui kapan pasien menggunakan obat golongan S-inhibitor, kapan menggunakan ARB, kapan pakai diuretik. JNC8 sudah menjelaskan ke kita. Untuk hipertensi, pilihan awal atau first line pada hipertensi apapun, nanti ada kecualinya ya, ini yang normal ya, itu adalah S-inhibitor, kemudian ARB, second line-nya kemudian alternatifnya bisa diazid, diuretik, kemudian bisa yang CCB. Sekarang pertanyaan aku, apakah boleh S-inhibitor dikombinasi dengan ARB? Saya kira ada yang bisa menjawab. Apakah boleh S-inhibitor dikombinasi dengan ARB? Tidak boleh, Kak. Tidak boleh. Boleh ya, karena kan mereka itu sama-sama mempunyai target rapi yang sama, sama-sama mentargetkan angiotensin. Apabila mereka dikombinasikan, itu akan menyebabkan efek buruk pada pasien. Salah satunya adalah menyebabkan hipotensi, jadi mendadak turun drastis tekanan darahnya. Dan itu bisa menyebabkan krisis juga ya. Ini dalam kondisi normal ya. Jadi apapun pilihan first line-nya adalah S-E-I atau ARB. Bukan dan ya, tapi atau. Oke, kita lanjut ke yang hijau ini. ABC, maksudnya apa? Jadi kondisi yang A, itu artinya adalah mulai dengan satu obat. Jadi pada saat pertama kali pasien didiagnosa hipertensi oleh dokter, maka diberikan satu obat, contohnya adalah S-inhibitor. Kemudian titrasi ke dosis maksimum. Jadi misalnya dia itu sudah pakai S-inhibitor dosis 12,5, tapi masih belum mentoleril. Kemudian didingatkan lagi sampai dosis maksimumnya mungkin 25 mg atau 50 mg sehari. Tapi belum ada perbaikan. Kalau belum ada perbaikan, maka diberikan kombinasi obat kedua. Itu yang A maksudnya. Kemudian yang B, mulai dengan satu obat, lalu ditambahkan dengan obat kedua. Sebelum mencapai dosis maksimal pertama. Maksudnya adalah seperti yang A, yang A tambah misalnya S-inhibitor plus thiazit diuretik. Tapi dosisnya itu dosis terapi biasa ya, bukan dosis yang maksimum. Kemudian kalau strategi yang C, itu menggunakan dua persamaan sebagai atau komis yang terpisah. Jadi bisa jadi terpisah atau kombinasi. Nah, tapi kombinasi rekomendasi awal kalau di JNC 8 itu jika tekanan darah lebih besar dari 20 per 10 mmHg di atas sasaran. Jadi di atas target itu maksudnya kayak 150 kan targetnya nih. Tapi ternyata pasiennya itu punya tekanan darah lebih besar dari 170. Lebih dari 160. Itu bisa dikombinasikan. Dikombinasi bisa jadi dengan tiga obat. Itu yang saya tagi-nya. Kalau yang ini sudah jelas ya, perubahan gaya hidup ya. Non-farmakologi. Aktifitas fisik, diet, berhenti melokok, dan lain-lain. Nah, di sini kita beli yang ini untuk algoritma terapinya. Karena di dunia ini kan ada dua ras ya. Ras yang hitam dan non-black dan black. Kita fokus pada yang non-black aja. Karena kita di Indonesia. Nah, untuk pemilihan terapinya itu kalau tidak menggunakan S-inhibitor, bisa menggunakan diuretik. Tapi diuretik yang apa? Diuretik yang golongan Tiazid. Kenapa? Karena dia, Tiazid itu sifat diuretiknya itu tidak tidak apa ya namanya, tidak poten. Maksudnya bukan tidak poten. Tidak sebanyak. Efeknya itu tidak tinggi. Efek terapinya gitu. Jadi, kayak pengeluaran cairannya itu tidak terlalu banyak. Drastis itu tidak. Jadi, tidak menyebabkan masalah yang terlalu tinggi. Kalau dibandingkan dengan pasien menggunakan diuretik yang lub atau yang furosemid. Karena dia itu, dia kuat ya. Ibaratnya diuretik yang kuat. Jadi, ini digunakan diuretik yang Tiazid. Contohnya, HCT. Kemudian bisa dengan ACEI alternatifnya ARB atau CCB. Bisa diberikan tunggal atau mereka dikombinasi kecuali ACEI plus ARB itu haram hukumnya ya. Tidak boleh kombinasi. Kemudian, ini sama ya kayak yang tadi. Kalau pada tujuan tekanan darah maksudnya kalau misalnya tercapai, ya sudah dilanjutkan. Tapi yang sebelumnya tunggal, blablabla gitu. Tapi kalau misalnya memang belum tercapai, ya perkuat gaya hidup itu pasti ya. Kemudian kepatuhan titrasi obat. Jadi, titrasi obat itu jadinya dosisnya itu ditingkatkan perlahan gitu. Atau dipertimbangkan untuk menambahkan obat lain atau kombinasi gitu. Sama sampai ke bawah itu mirip-mirip dengan kombinasi. Ini dia, manajemen terapi. Nah, kalau tadi kan ada yang komplikasi sama non-komplikasi. Itu kan dasarnya ya. Nah, ini kalau yang komplikasi. Oke. Hipertensi dengan komplikasi. pada JNC8 ada yang gagal jantung, kemudian post-infarkt myokard, kemudian CAD, kemudian diabetes, CKD, dan pencegahan ketambuhan struk, serta pada ibu hamil. Itu maksudnya bukan komplikasi ya, pada kondisi khusus. Dari tabel ini dapat kita lihat apapun kondisinya, pasti pilihan terapinya adalah S-inhibitor atau ARB. Apapun kondisinya. S-inhibitor, S-inhibitor, yang kedua, tiga, S-inhibitor, semua inhibitor. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita rangkum, apabila berkaitan dengan jantung. Nih, gagal jantung. Post-myokard infarkt berkaitan dengan jantung. CAD juga berkaitan dengan jantung. Pilihan alternatifnya adalah beta blocker. Kenapa? Karena beta blocker itu mereka punya kerja yang bekerjanya itu di jantung. Beta 1. Makanya pilihannya bisa dengan rekomendasi beta blocker. Gitu. Menyimpulkannya. Kemudian pada gagal jantung. Nah, pada gagal jantung itu kan otomatis jantung sudah susah memompak darah. Darah itu kan suatu cairan ya. Otomatis kalau cairan terlalu banyak akan menyebabkan edema perifer menyebabkan pembengkakan. Kemudian jantungnya terlalu banyak memompak darah. Di sana juga kita perlu penggunaan diuretik. Gitu ya. Makanya pada gagal jantung juga bisa dikombinasi dengan diuretik. Dan bisa jadi dengan spironolactone juga. Gitu. Ini kombinasi sih biasanya gagal jantung. Kemudian infarkmyokard juga sama. Kombinasi dengan beta blocker. Kalau CAD ini chronic arterial disease kayaknya ya. Penyakit pada arteri gitu. Dia nggak kombinasi. Dia jadi kayak alternatif terapi. Dan CCB juga salah satunya. Kemudian pada diabetes. Diabetes itu kalau diabetes malah tidak disarankan pemberian beta blocker. Kenapa? Karena beta blocker pada penderita diabetes itu memberikan efek yang buruk. Kenapa? Karena beta blocker itu dia itu menghambat sensitivitas insulin. Jadi dia bisa menyebabkan masking hipoglikemia. Nah disitu makanya penderita diabetes itu bukan pakai beta blocker. malah kebanyakan alternatifnya adalah yang PCB. Palsium channel blocker. Untuk golongan-golongan ini contohnya nanti di belakang ya kita pelajarin. Kemudian pada gagal ginjal. Pada pasien gagal ginjal gagal ginjal itu kan berarti ginjalnya itu apa ya ginjal kan kerjanya untuk menfiltrasi. Kemudian untuk ekskresi kan yang kita tahu banyak obat-obat yang ekskresinya di ginjal. Apabila obat-obat itu diekskresi di ginjal otomatis apa ya akan memperberat atau memperberat kerja ginjal. Jadi tidak disarankan pemberian obat-obat yang ekskresinya di ginjal itu pada pasien gagal ginjal. Sama halnya seperti obat-obat hipertensi. sebenarnya inhibitor atau ARB itu juga dia berefek pada ginjal gitu. Maksudnya mengganggu ginjal tapi lebih aman dibandingkan golongan lain. Golongan contoh golongan beta blocker, CCB atau diuretik masih bisa. CCB atau yang lainnya. Tapi first line itu kebanyakan adalah ACI atau ARB. lebih bagus lagi pemberian ARB. Karena apa? Karena berdasarkan studi itu ternyata ARB punya efek nephroprotektor atau dia itu dapat memperbaiki nephron-nephron pada ginjal gitu ya yang dia itu walaupun dia sudah rusak dia membantulah menjaga itu. Kemudian pada pasien penjagaan kekambuhan stroke. Kalau stroke stroke itu kan seperti kita ketahui sepintas aku jelasin stroke itu kan ada dua stroke yang hemorragic dan stroke yang ada yang tahu lagi satu ada dua stroke yang pendarahan dan juga yang penyumbatan atau iskemia jadi stroke itu bisa karena perdarahan dan bisa juga iskemia stroke ini kan sebenarnya kalau pasien stroke itu kan pasti dia punya tekanan darah yang tinggi banget ya tekanan darahnya tinggi bisa sampai 200an nah tapi pada tata laksananya di rumah sakit itu memang tata laksananya seperti itu jadi jadi pasien stroke itu tekanan darahnya itu tidak langsung diturunkan maksudnya tidak langsung diturunkan secara drastis tapi dijaga untuk kestabilannya mungkin di bawah 200 lah tapi tidak mungkin di bawah 150 gitu jadi dijaga kestabilannya untuk membantu pemulihan membantu apa ya jadi kayak tidak langsung shock gitu ya tekanan darah rendah gitu nah pada pasien-pasien stroke kan pasti dia itu menggunakan obat anti hipertensi juga nah untuk mencegah kekambuhan atau terapi tambahan pada saat pasien stroke itu pulang ke rumah jadi setelah mereka mengalami perawatan di rumah sakit pasti mereka ada tambahan-tambahan obat hipertensi juga jadi kalau misalnya kalian yang pernah PKPA terus mendapatkan pasien dengan obatnya itu banyak gitu ada pengencar darahnya kemudian pas dibaca rekamerisnya ternyata pasiennya itu stroke eh kok ada obat hipertensi padahal stroke itu artinya untuk menjaga kestabilan tekanan darahnya agar mencegah stroke itu kambuh gitu karena bahaya kalau strokenya kambuh lagi kan bisa jadi penyumbatan atau bisa jadi pecah gitu kan hemorragik kemudian yang di bawah itu untuk ibu hamil nah untuk ibu hamil itu dipilih obat yang aman jadi maksudnya obat-obat yang kita tahu kan pregnansi kategori itu ada A B C D D X ada 5 jadi kalau bisa dipilih yang A B kalau misalnya nggak ada sama sekali bisa dipilih yang C ya nah untuk obat-obat terapi hipertensi pada ibu hamil itu ibu hamil itu pasti rentan dengan adanya kenaikan tensi karena yang pernah saya dengar dari dokter kandungan sih memang wajar ibu hamil itu akan tensinya meningkat karena kan berkaitan dengan apa ya prosesnya saya kurang paham sih pokoknya pasti akan menyebabkan peningkatan tensi nah untuk itu ibu hamil itu kan harus cek tensi rutin kemudian pemberian obat-obat anti-hipertensi kalau memang tensinya di atas 140 karena apa karena pada ibu hamil apabila tensinya tidak dijaga sampai dia melahirkan akan menyebabkan efek yang kritis pada saat melahirkan dan akan menyebabkan efek merugikan pada si bayi atau janin gitu otomatis kalau misalnya tekanan darahnya tinggi pada saat mau melahirkan akan menyebabkan kejang yang disebut dengan eklamsi kalau eklamsi itu malah susah nanti pada saat partus atau melahirkan jadi perlu pengobatan pengobatan tertentu dari eklamsi itu sebelumnya ada pre-eklamsi nah pre-eklamsi biasanya kalau pre-eklamsi pada ibu hamil itu bisa dengan pemberian magnesium sulfat yang pre-eklamsi sorry pada saat eklamsi atau pada saat kejang jadi kalau memang kalian pernah PKPA di rumah sakit kalian perhatikan ada yang mau melahirkan mungkin ada tambahan magnesium sulfat bisa jadi pasien tersebut mengalami eklamsia atau kejang gitu jadi itu membahayakan pada saat melahirkan sebelum menjadi eklamsi pastikan kita mengatasi saat pre-eklamsinya biasanya kalau pre-eklamsi itu dengan obat-obat hipertensi contohnya yang ada di tabel first line ini adalah labetalol jadi itu adalah beta blocker yang spesifik labetalol kemudian alternatifnya bisa dengan nivedipin atau metildopa karena di Indonesia kayaknya enggak ada nivedipin yang paling sering ada itu adalah si metildopa atau brand yang terkenal itu adalah dopamet gitu oke sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyain cukup jelas ya kalian harus titik kritisnya adalah pada saat mempelajari hipertensi untuk materi-materi ukai hipertensi itu titik kritis yang kalian pelajari adalah pilihan terapinya kemudian kondisi pasiennya kondisi-kondisi khusus paling sering itu biasanya kondisi-kondisi dengan komplikasi maupun kehamilan oke kita lanjut ke farmakoterapinya jadi kayak nah ini aku cuman nyantumin sedikit nanti di belakang ada nah untuk pengobatan hipertensi itu terdiri dari beberapa golongan kayak tadi kita bahas ya kalau dulu aku belajarnya dengan A, B, C, D E yang lain-lain nah kalau A, B, C, D A itu ada si asinibitor kemudian ada yang ARB angiotensin reseptor 2 bloker kalau asinibitor itu kerjanya udah pasti menghambat enzim ACE untuk menjadi angiotensin gitu kan yang belakangnya ada pril jadi gampang banget ya lisinopril benzapril lisinopril fosinopril ramipril yang sediaan yang ada kan lisinopril ramipril kaptopril nah untuk tambahannya ditambahin ya di notenya jadi aku lupa nambahin untuk asinibitor cara minumnya kemudian cara minumnya adalah saat perut kosong kenapa paling bagus ada 1 jam sebelum makan kenapa karena adanya makanan dapat mengganggu penyerapan atau absopsi obat gitu jadi penggunaan asinibitor diberikan pada saat perut kosong kemudian yang kedua terkait dengan efek samping asinibitor itu punya efek samping yang khas banget adalah batuk kering kenapa kak bisa batuk kering karena tadi ternyata angiotensin itu tadi kan renin itu ada di ginjal ya renin aktif kemudian dia itu mengeluarkan angiotensinogen angiotensinogen ini akan memicu pengeluaran atau rilis dari angiotensin angiotensin itu sendiri banyak terdapat di paru-paru karena terdapat di paru-parulah maka dapat mengaktifkan suatu zat yang disebut dengan bradykinin oleh enzim bradykinase karena si bradykinase ini aktif bradykinin di paru-paru menempuk bradykinin itu mengganggu saluran pernafasan sehingga menyebabkan adanya batuk dan batuknya batuk kering dan berangsur-angsur batuknya apabila pasien mengalami efek samping tersebut solusinya adalah obat tersebut harus diganti kemudian ARB ya di bawah ini ARB ARB angiotensin reseptor 2 bloker itu tidak menyebabkan adanya penumpukan bradykinin dan tidak menyebabkan efek batuk kering kenapa? dia sudah melewati fase angiotensin tadi karena dia sudah jadi angiotensin satu tidak berkaitan lagi dengan sistem bradykinase itu bedanya ACI sama ARB contohnya obatnya apa yang belakangnya itu ATAN-TAN-TAN SANISARTAN FALSARTAN LOSARTAN PELMISARTAN gitu untuk kondisi khusus pada ARB itu biasanya dapat menaikkan BUN atau ini kadar nitrogen urea pada ginjal sih mereka tendangan ginjal biasanya itu pada efek samping penggunaan FALSARTAN kalau ARB kemudian apa lagi beta blocker beta blocker itu kan tadi aku jelasin ada yang kardio selektif sama non-selektif nah non-kardio selektif itu kan artinya dia tidak selektif pada jantung artinya tidak selektif pada beta 1 dan beta 2 jadi dia itu menghambat kedua-duanya reseptor beta kalau kardio selektif itu kardio selektif itu selektif pada beta 1 yang ada di jantung contohnya adalah ABM kalau dulu menghafalnya adalah ABM menggabak asibutolol atenol bisoprol metoprol itu yang kardio selektif pisahnya non-selektif kemudian A, B, C oh ya C nya ketinggalan ya C, C, B kemudian kemudian teoretik eh profil beta blocker belum ya profil beta blocker dia itu dapat menyebabkan yang namanya rebound hipertensi ini sering nih dulu dibahas rebound hipertensi itu apa jadi gimana ya namanya cara bilangnya jadi pasien itu minum obat terus tiba-tiba putus obat dan dia menyebabkan krisis hipertensi jadi tiba-tiba naik hipertensinya tinggi itu karena penggunaan beta blocker karena tidak teratur itu bisa menyebabkan rebound hipertensi jadi tiba-tiba meningkat gitu karena dihentikan tiba-tiba kalau beta blocker itu penghentiannya harus capering maksudnya kayak krisis dosis jadi dosisnya dihentikan pelan-pelan sampai selesai jadi gak boleh misalnya pakai bisoprol dua setengah gitu pakai konkor terus tiba-tiba besoknya gak minum obat lagi itu tensinya bisa melonjak tajam gitu ya beta blocker kemudian oh ya SCEI itu sangat sering menyebabkan hipotensi karena dia itu dapat menurunkan tekanan darah yang drastis banget kalau yang S-inhibitor kemudian diuretik 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 itu banyak contohnya maksudnya golongannya ada yang S-inhibit hemat kalium atau potassium sparing nama kerennya kemudian loop diuretik kalau yang hemat kalium itu maknanya itu adalah spironolakton itu itu menyembuhkan efek samping yang namanya hiperkalemia kalau si spironolakton kalau loop diuretik phyrosemid itu menyebabkan hipokalemia jadi berkaitan dengan ini ya kalium-kalium kalium-natrium itu diuretik banyak kemudian kalau tiazit tiazit ini lebih sering menyebabkan efek sampingnya itu adalah ini sih lebih ke hiperurisemia lebih ke sebenarnya phyrosemid sih phyrosemid yang lebih menyebabkan peningkatan kadar purin sorry kadar ya kadar purin atau hiperurisemia kasam uratnya tinggi itu bisa karena efek samping si phyrosemid kalau tiazit tiazit ini bisa menyebabkan yang namanya hiperkalesterolemia atau hiperthigiserida atau menyebabkan asidosis metabolik nah tiazit itu yang lebih lebih seperti itu sih efek sampingnya kemarin tadi ada ccb ya ccb belum aku kita next kesini aja oke ini nah ini ccb ccb itu ada dua kalsium channel blocker jadi dia bekerja pada kanal kalsium kanal kalsium di jantung ada golongan dihidropiridin dan non-dihidropiridin contoh yang kalau dihidropiridin itu yang ada pinnya amlodipin nifendipin itu yang dihidropiridin nipodipin nikardipin nah bedanya dihidropiridin sama non-dihidropiridin kalau dihidropiridin itu dia itu sedikit kerjanya memblokade T-type kalsium channel jadi ada namanya tipe T pada sel kalsium itu nah disitu di kanal kalsium itulah dia bekerja nah kalau si ccb non-dihidropiridin dia itu dapat menurunkan heart rate jadi bedanya adalah ccb dihidropiridin sama non-dihidropiridin itu kalau yang dihidropiridin dia itu menyebabkan efek fasodilatasi arteriol jadi arterinya pembuluh darah yang membesar eh melebar gitu ya menurunkan tekanan darah kalau si non-dihidropiridin dia lebih ke menurunkan heart rate atau denyut jantung jadi denyut jantungnya diturunkan otomatis kalau kecepatan jantungnya diturunkan kecepatan denyut nadi atau denyut jantung itu diturunkan maka otomatis kan tekanan darahnya semakin berangsur-angsur menurun gitu dan ada pengecualiannya kalau ccb itu pada pasien-pasien jantung itu dihindari penggunaan ccb yang non-dihidropiridin itu karena dia berkaitan dengan denyut jantung tadi ya kalau yang punya penyakit jantung itu tidak disarankan non-dihidropiridin malah disarankan yang ccb dihidro aja yang amlodipid nivedipin nikardipin nimodipin contohnya kemudian sentral alpha-2 agonis tadi kita ngomongin alpha-2 dan norepinefrin alpha itu kan ada yang alpha-1 dan alpha-2 kalau sentral alpha-2 agonis jadi dia itu mempunyai sifat yang mimik atau sama agonis itu artinya dia itu mirip jadi menyerupai alpha-2 contohnya itu atau disebut juga dengan alpha-2 adrenergic jadi dia itu meningkatkan efek reseptor alpha-2 jadi dia akan menyebabkan vasodilator yang lebih cepat contohnya itu metildopaklonidin karena berkaitan dengan norepinefrin tadi ya kemudian kalau alpha-1 blocker kalau alpha-1 blocker itu atau antagonis alpha-1 itu perjainya itu mengantagonis atau menghambat reseptor alpha-1 sehingga memberikan efek vasodilatasi karena kenapa efeknya vasodilatasi karena norepinefrinnya diturunkan contoh obatnya adalah seperti yang ada sozinnya prasozin doksazozin terasozin obat alpha-1 blocker ini dapat menyebabkan hipotensi ortostatik hipotensi ortostatik itu apa hipotensi apa ya penurunan tekanan darah yang secara drastis cepat terjadi karena perubahan pergerakan jadi disarankan kalau pasien yang ini minum obatnya pada pagi hari karena kalau misalnya pada malam hari nanti takutnya pagi harinya itu pusing dan tekanan darahnya itu tiba-tiba anjlok rendah banget bisa pingsan nanti itu itu sih penekanannya pada si alpha-2 kemudian kalau beta blocker tadi kita sudah bahas terus ada namanya diurotik antagonis aldosteron diurotik antagonis aldosteron itu contohnya spironolakton spironolakton efek samping yang paling sering adalah ginekomasia atau pembesaran payudara pada pria kemudian bisa menyebabkan hiperkalemia dan resiko impotensi itu yang spironolakton oke ada yang mau ditanyakan lagi kalau dari aku sih terkait dengan hipotensi itu ya kalian pahami golongan obatnya kemudian kalian pahami contoh obatnya dari penggolongannya itu cara gampangnya adalah karena obatnya itu punya spesifik nama jadi bisa di akalin cara akalinnya misalnya kalau yang pril itu ACI kalau yang beta blocker itu yang lol gitu ya itu aja sih cara dan kalian harus pahami bagaimana mekanismenya kemudian bagaimana efek sampingnya karena itu terkadang muncul kalau kalian sudah paham efek sampingnya bagaimana solusinya apakah langsung diganti obatnya apakah minum obatnya yang diatur sedemikian terupa apakah titrasidosis kalian harus tahu solusinya misal S-inhibitor pasiennya minum captopril tapi dia mengalami efek samping batuk-batuk terus solusinya adalah dia harus diganti mau gak mau diganti dengan HFB atau bisa diganti dengan beta blocker gitu contoh misalnya dia menggunakan S-inhibitor tapi selama ini ternyata tidak memberikan efek terapi yang maksimal setelah ditelusuri ternyata pasien tidak patuh minum obat dan salah menggunakan dan setelah ditanya pasien minum obatnya itu tidak tepat gitu solusinya adalah memberikan edukasi ke pasien cara minum obat yang tepat jadi terkait dengan terapi terapi obat itu untuk mencapai goals terapinya itu kalian harus perhatikan cara minumnya jadi kalau S-inhibitor cara minumnya tadi saat perut kosong kalau yang lain sih bisa sudah makan yang spesifik itu S-inhibitor gitu kemudian kalian perhatikan kondisi khusus pada pasien misalnya pada hamil ibu hamil atau pada pasien dengan gangguan ginjal gangguan ginjal tidak boleh sembarangan diberikan diuretik nah biasanya diuretik itu kombinasi antara diuretik yang potasium sparing spironolactone dengan diuretik kenapa itu kadang ada muncul soalnya kenapa furosemid dengan spironolactone dikombinasi furosemid kita tahu efek sampingnya adalah hipokalemia kalau spironolactone efek sampingnya hyperkalemia apabila mereka dikombinasi akan meniadakan atau mengurangi efek samping masing-masing diantara mereka gitu biasanya digunakan pada pasien yang gagal ginjal juga menggunakan diuretik biasanya dengan furosemid itu kalau sudah di stage tiga gitu hipertensi nah di hipertensi kita ada membahas krisis hipertensi apa itu krisis hipertensi krisis hipertensi itu adalah suatu kondisi dimana tekanan darah pasien saat pemeriksaan itu adalah di atas 180 atau sama dengan 180 per 120 jadi tensinya itu tinggi banget gitu nah dibagi menjadi dua hipertensi urgensi dan emergensi bedanya apakah kalau urgensi itu dia tensinya doang yang tinggi tapi dia tidak menimbulkan kerusakan organ jadi kalau hipertensi emergensi namanya aja emergensi gawat darurat dia itu menimbulkan kerusakan pada organ tubuh misal dia menyebabkan gangguan pada jantungnya pokoknya dia itu mengakibatkan organ tubuh itu terganggu gitu itu ya argensi kata laksananya kata laksana untuk terapi ini adalah biasanya kalau yang krisis hipertensi itu digunakan nitroprosid namanya tapi kalau di Indonesia nitroprosid itu akan terbatas jadi digunakanlah yang tersedia itu adalah nikardipin bisa enalapril atau nitroglycerin itu nanti tergantung dengan hipertensinya apa urgensi atau emergensi sudah itu aja mungkin dari aku pembahasan hipertensi mungkin ada yang mau didiskusikan soal-soal atau apapun teman-teman oke sekian presentasi atau penjelasan dari aku terkait dengan farmakoterapi hipertensi kurang lebihnya aku mohon maaf kalau kecepatan aku minta maaf juga aku kembalikan ke Kak Faris Kak Faris ya terima kasih Kak Mungkin ada yang mau diskusi boleh atau waktunya masih teman-teman ada yang mau ditanyain dulu boleh gak materi yang tadi di-share nanti biar dipakai pelajari juga ya Kak boleh boleh tapi aku rangkap singkat ini materinya sebenarnya iya gak apa-apa Kak oke ya kayak gitu sih teman-teman kalau misalnya kita kelas itu kan biasanya 2 jam nanti bisa pembahasannya itu lebih panjang tapi kan ini terbatas ya eh 4 jam kalau misalnya biasa kelas itu mungkin ada yang mau bertanya mungkin kalau misalnya tanya gak on apa namanya gak unmute juga bisa lewat chat nanti kalau ada aku bisa jawab aku bantu juga gimana teman-teman ada yang mau ditanyain kita cukup sebagai informasi teman-teman kalau teman-teman masih ada yang belum ikut bimbel kita masih buka bimbel ya nah untuk Maret ini nanti ini hari Sabtu minggu udah mulai besok jam 7 jam 7 malam kemudian sama hari minggunya pagi pagi apa sih yang Kak kemarin eh tadi Kak hari minggunya kalau aku kalau aku hari minggu kemarin kan jadi kalau aku sih hari minggu free jadi tergantung teman-teman kalau hari minggu itu maunya pagi atau sore tapi kalau bagusnya sih pagi atau siang ya kalau sore takutnya besok aktivitas kan ya hari Senin kalau Sabtu ya kalau sama aku klinisnya Sabtu ya di atas jam 6 sih bisanya jam 7 habis-habis Isya gitu nah iya gitu teman-teman jadi kelas Maret masih bisa kalau teman-teman masih mudaftar di besok mulai kelasnya gitu untuk pertemuan pertama teman-teman bisa ikut yang online ataupun yang hemat sama pertemuannya sama mungkin itu aja mungkin ya dari kami apabila teman-teman gak ada pertanyaan mungkin nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut di grup bisa disampaikan ke saya nanti saya sampaikan lagi ke mentor kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi itu aja mungkin nanti untuk recordnya dan PPT-nya nanti di share ke grup juga nanti ditunggu aja mungkin besok ataupun lusa ditungguin aja dan apabila teman-teman masih warnanya akan terkait gimbal itu bisa sama saya juga nanti juga ada share informasi gimbal juga di grup oke makasih teman-teman udah meluangkan waktunya untuk join di kelas atau trial kelas pada malam hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari kami dari saya Faris dari Kak Fitri juga kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih ya ya silahkan selamat menikmati Terima kasih.